yo what's up guys welcome back to my youtube channel oke jadi di video kali ini gue bakal bikin tutorial gimana caranya nambahin card annotation atau anotasi kartu di video youtube kalian sendiri buat yang belum tau card annotation atau anotasi kartu itu seperti apa kurang lebih seperti ini oke jadi kayak tadi ya jadi ada semacam sugesti gitu atau ya intinya video rekomendasi lah biar viewer mau nonton video kita yang lain oke langsung aja gak usah lama-lama lagi pertama-tama seperti biasa kita buka dulu google chrome kita atau browser kita terus kita setting ke mode desktop biar tampilannya kayak komputer kalau udah langsung aja masuk ke youtube.com selanjutnya masuk ke dashboard atau creator studio caranya kita klik ini icon channel kita terus kita pilih creator studio nah udah masuk creator studio terus disini di bagian kiri ini ada beberapa menu kayak dashboard video manager live streaming dan lain-lain ini kita pilih yang video manager kita klik aja nanti kita akan dibawa ke daftar video-video kita yang semuanya nah kurang lebih seperti ini kita ada di video manager jadi video-video kita ada disini terus untuk cara editnya langsung aja kita klik drop down yang di bawah judul ini di bawah atau disamping tulisan edit ini kita klik aja nah disini muncul beberapa menu juga kita pilih yang card atau kartu nah terus kita dibawa ke semacam info setting ya coba kalian lihat disini ada menu add card ya terus ada video or playlist channel poll maksudnya ini polling terus link nanti kita bisa nambahin video atau playlist atau channel atau link itu di video kita kita sendiri dengan caranya seperti ini oke untuk langsung ke tutorialnya gimana caranya pertama-tama kita play dulu ini kita play videonya terus kalau kalian udah nemuin mau naruh anotasinya dimana kita klik add card terus create pilih yang mana aja disini ada dua pilihan yaitu upload dan juga playlist setelah kalian mau masukin playlist atau video satu persatu cuma gua nyontohinnya pakai video satu persatu aja ya karena ini masih tentang video gua maksudnya tentang tutorial edit intro mobile legend jadi biar nyambung gitu anotasinya gua pilih yang ini oke udah ya masuk ya berarti sebelumnya kita mundurin dulu terus kita play apakah udah muncul nah muncul ya yang tadi gua masukin jadi sesuai dengan menit waktunya dan mungkin dan mungkin kalau kita play play gitu bakal makan kuota ya buat yang pakai kuota gak pakai wifi gitu ada pilihan cara lain ada pilihan cara lain yang lebih gampang yang lebih hemat kuota caranya yaitu kita klik yang di bagian bawah display video ini yang ini gua contohin di bagian ini nah nanti langsung videonya langsung masuk ke yang part itu menit ke itu jadi gak usah ngeplay udah langsung insert card aja atau add card disini gua mau nambahin channel nah disini gak cuman video kita juga bisa nambahin channel orang lain atau channel kedua kita misalnya nah disini kita disuruh masukin channel atau username url channel kita atau channel orang lain itu ini gua udah ngopi channel kedua gua langsung gua paste aja nah disini terus yang di bagian kedua ini kalian bisa masukin sugestinya apa nanti munculnya kayak tadi yang kalau gak pakai kayak gini kan langsung judul nah kalau disini kita bisa atur nanti yang muncul di sugesti itu apa mungkin subscribe is hackart gitu ya kalau udah sama kita klik create art oke kita coba dulu kita play apakah udah muncul nah muncul ya sesuai dengan apa yang udah gua masukin tadi nah disini sekarang gua mau masukin link blog gua atau website gua kita klik add card add card terus kita pilih yang paling bawah link nah disini harus ya ada beberapa syarat yang harus kalian lakukan yaitu kalau mau masukin link website yang mau kalian masukin itu harus udah terhubung ke channel youtube kalian caranya gimana mungkin lain waktu gua tunjukin tapi disini gua udah website gua udah gua hubungin ya tinggal kita pilih ini yang select site ini jadi pilih tinggal milih ya gak usah masukin nah ini udah gua masukin udah terhubung lah nah kalau udah langsung next nah disini sama kita masukin nanti sugestinya atau titlenya apa mungkin gua mau masukin visit my site gitu ya untuk ini juga sama di bagian teaser text kalau udah langsung aja create card atau buat kartu nah udah ya sebagai contoh gua mau gua preview dulu kita lihat kita play nah visit my site udah muncul ya jadi kurang lebih seperti itu untuk kebelakangnya terserah kalian mau tambahin apa aja atau polling juga bisa terserah kalian lah pokoknya ini gua cepetin aja kalau udah kalau udah lima-limanya jadi maksimal cuma lima ya kalau udah kalian masukin lima card annotation gitu langsung aja kita klik back icon back ini nanti otomatis kesimpan ke video kalian ke settingan video kalian oke jadi itu tadi ya tutorial tentang cara nambahin card annotation di video kalian masing-masing jadi mungkin cukup mudah ya segimananya kalian aja terserah kalian lah mau gimana intinya kayak tadi mungkin itu aja di video kali ini semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa like komen dan share video ini kalau kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel gua tentunya gua Isha Gijen pamit terus berkaya and see you next time bye